Kelompok Hisbullah Lebanon berhasil menargetkan markas IDF di Israel Utara. Menyusul klaim tersebut, militer Israel mengakui salah satu tentaranya terluka parah akibat serangan drone Hisbullah. Sementara itu beredar video yang memperlihatkan kekacauan di dalam pangkalan militer Israel di Ayelet Ha-Sahar di Galilea Atas. Terlihat fasilitas di markas IDF hancur dan gosong akibat ledakan drone. Al-Jazeera melaporkan serangan drone Hisbullah telah membuat kepanikan di kalangan tentara. Para tentara yang ada di markas berteriak sembari merekam momen ketika sebuah drone dicegat tepat di atas pangkalan. Tentara kemudian berlari ke de alam untuk berlindung. Sementara radio tentara Israel melaporkan sirine terdengar di sekitar pangkalan ketika kekacauan terjadi. Terima kasih telah menonton!